Selamat datang kembali di channel Leon Jaya di Teknik Untuk video kali ini saya akan membahas tentang pompa summersible Dimana ini permasalahnya debet airnya itu terlalu kecil ya Kita akan bongkar, kita akan rakit kembali Serta kita perbaiki Dan kita akan pasang kembali Baik untuk proses awal Seperti biasa kita akan melakukan pembongkaran terlebih dahulu Untuk pompa jenis ini Itu yang harus kita lakukan pertama adalah melepaskan skrup-skrup yang berada di bodi pompa Karena skrup itu yang mengunci bagian atas dan bawah Kemudian kita lanjutkan pembongkaran ke bagian filter pompanya Filter pompa disini bukan terbuat dari plastik ya Dari pompa filter ini terbuat dari stainless ya Setelah itu kita lanjut melakukan pembongkaran ke bagian join Atau sambungan antara motor dan pompa Disana ada 3 baut ya Kita lepaskan ketiganya dulu Setelah itu baru kita pisahkan antara motor dan unit pompanya Atau unit impellernya Nah setelah terbuka Kita lakukan dulu pengetesan pada unit motornya Karena debet air kecil itu dipengaruhi juga oleh Apabila terjadi kerusakan pada unit motor tersebut Kita akan melakukan pemasangan kabel dulu Ada 3 kabel untuk motor Nah setelah kabel terpasang Kita akan melakukan pengetesan pompa dulu Apakah pompa ini masih normal atau tidak Kita akan coba Kalau putarannya masih stabil berarti di pompa Di motornya tidak ada masalah Baik kita lihat Nah ini posisi motornya masih bagus ini Masih bisa berfungsi ini Kalau dia ada kendala di motor Itu speednya itu dia masih rendah ya Tidak seperti normal Kita dari kita melihat saja ketahuan Antara speed normal dan tidak Berarti untuk di motornya ini sudah aman Berarti kita masuk ke bagian impeller Nah untuk di pompa sama resibel seperti ini Itu bagian atas sama bagian bawahnya itu bisa dibongkar ya Dengan menggunakan kunci pipa Kita putar Putar berlawanan arah jarum jam Maka itu akan lepas ya Nah setelah itu Jika sudah lepas Kita akan lanjutkan dengan membuka bagian bawahnya Karena ini body impeller ini terbuat dari pipa stainless Jadi agak hati-hati sedikit biar tidak sampai penyok ya Nah ini bagian bawahnya Kita bongkar dulu Kalau joinnya itu dia memang terbuat dari bahan yang keras ya Setelah itu baru kita tarik impellernya Nah di bagian impeller ini Kalau yang untuk satu hp Itu biasanya terdiri dari 21 impeller 11 impeller di bagian bawah Dan 10 impeller di bagian atas Nah untuk melepaskan impeller ini dari asnya Kita harus Mengunci dulu asnya Dengan memakai obeng Kemudian baru kita lepaskan Kemudian baru kita lepaskan kuncian Baut yang ada di bagian atasnya Itu biasanya menggunakan kunci 8 ya Nah setelah terbuka Baut penguncinya itu Kita lepaskan dulu Nah seperti ini modelnya Nanti ini kita lepaskan dulu Agar impellernya bisa kita buka Setelah itu kita lanjutkan dengan Pembersihan Impeller Lebih baik lagi nanti kita cuci dulu semua ya Ini kita bongkar dulu semua Kita kalau yang belum Pengalaman sekali Nanti dikasih tanda dia Mana urutannya dari atas sampai bawah itu Biar nggak kebalik Nah seperti ini contohnya Dia ini ada kotoran Tetapi kecil ya Dari sekian banyak impeller Itu kalau kotorannya Ada yang nyangkut-nyangkut gitu Itu nanti berpengaruh keras dia Terhadap daya hisap Daya hisap Pompa Nah selanjutnya Kita cek Satu per satu Ini akan memerlukan waktu yang Agak panjang ya Karena harus melepaskan Semua impellernya ini Itu harus dibersihkan Keseluruhan Dari impeller Blok bawah Dan impeller Blok atas Terima kasih telah menonton! 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 Nah kita lepaskan dulu semua Imbellernya Nanti biar Enak kita Membersihkannya semua lebih baik kalau saran saya dicuci dengan air bersih ya kita cuci semua dulu satu persatu pastikan tidak ada kotoran di impeller dan di rumah impellernya itu biar airnya itu lancar kalau dia ada sejenis kerak kita bersihkan juga apakah itu pasir halus atau kerak itu kita bersihkan dulu semua hati-hati pada saat menaruh asnya ya karena asnya ini sama sekali tidak boleh bengkok karena kalau dia terjadi kebengkokkan sedikit nanti akan berpengaruh pada impellernya impellernya nanti akan cepat haus dia nah nanti teman-teman bisa lakukan pencucian seperti ini satu persatu ya harus dicek dengan teliti apakah ada yang retak ataukah yang kotor itu dibersihin kalau yang retak bisa nanti diakali dengan cara dilem ya pakai lem akrilik boleh atau kalau memang tidak ada lem akrilik boleh saya memakai lem sejenis lem lem apa namanya lem g itu ya yang harganya murah ya Nah setelah itu kita lakukan lagi setelah bersih kita lakukan perakitan kembali ya ingat posisi impeller dan rumahnya jangan sampai kebalik karena kalau itu sampai terbalik nanti airnya tidak akan mau naik dia lakukan pemasangan ke-21 impellernya dipasang dengan dengan nurutannya tadi ya biar nggak kebalik dia selamat menikmati kalau lebih bagusnya mungkin kalau kita belum terbiasa dengan pompa atau impeller sama resibal itu lebih baik dikasih tanda atau dipoto nanti pada saat pemasangan biar tidak bingung kecuali mungkin teman-teman udah terbiasa itu tidak masalah kalau dia impellernya tidak pas nanti untuk tutup atas rumah impeller itu nanti tidak bisa dipasang kalau dia tidak pas ya mungkin teman-teman Jika semua sudah selesai, baru kita masukkan lagi ke rumah impellernya. Urutannya sama seperti tadi pada saat pemongkaran. Urutannya sama seperti tadi pada saat pemongkaran. Ini sudah saya pasang kembali. Tinggal nanti kita lakukan perakitan dengan motornya. Nah sebelum ini dipasangkan ke motor, kita putar-putar dulu apakah impellernya itu keras atau normal. Kalau dia keras berarti ada kesalahan di impeller. Mesti dicek lagi, dicek ulang lagi. Posisinya berarti ada yang salah. Kalau dia sudah normal, nanti impellernya itu ringan ya kalau kita putar pakai tangan. Nah selanjutnya kita akan rangki kembali dengan memasangkan tiga baut pengunci di join antara impeller dan motor. Langsung kita kerasi ya. Jangan sampai longgar gitu. Karena kalau longgar nanti lama-lama bisa lepas dia. Bisa terpisah nanti motor dengan impellernya. Nah setelah keras, baru kita lanjutkan pemasangan filternya. Nah filternya ini harus terpasang, ini tidak boleh tidak ya. Karena kalau tanpa itu nanti semua batu yang kecil-kecil atau pasir kesedot sama impeller dia. Nanti bisa hancur nanti impellernya. Nah setelah kita kerasi, berarti perbaikannya sudah selesai. Tinggal kita coba aja setelah ini. Nah kalau dia, kalau dia pemasangannya benar, itu suaranya halus dia. Tapi kalau ada pemasangan yang salah, suaranya kasar sekali dia. Nah baik teman-teman, ini sudah selesai saya rakit. Tinggal di uji coba langsung di air ya. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Biar bisa berkreasi di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.